Hey day my life, dekorasi toko kecik-kecilan Hai guys, lanjut ya ini sambungan video aku yang kemarin Raknya ini kita bikin di keesokan harinya setelah pulang dari tempat teman Karena kemarin itu kita sampai di rumahnya udah kesoleh Jadi kita lanjutkan pas raknya hari ini Sebelum dipasang, pas udah pasang siku-sikunya juga kayak triplek Sementara barang-barang kita singgirkan dulu ke sebelah Supaya debunya gak terlalu banyak nempel Karena kalau nempel itu lumayan bikin baju putih-putih dan gak kebayang banget kebersihinnya Ini pas udah mulai ngebor dindingnya Ternyata bener kata bapak kontrakan kalau dindingnya itu lumayan keras Soalnya tukang yang dulu bikin toko ini sengaja kasih betonnya tebal supaya lebih aman Pasti butuh tenaga banget buat ngebor beton yang tebal ini Dari tadi itu aku perhatiin pas kesusahan ngebor dindingnya Langsung aja aku saranin Kalau keras gimana kalau kita sewain aja ke tukang Soalnya ini menyangkut keselamatan pasu juga Apalagi disini pasu itu mancet-mancet pakai kursi Ditambah lagi sama dindingnya yang tebal Padahal ini baru dinding yang rendah apalagi dinding yang paling atas Tapi tetap pasu itu gak mau katanya biar dia aja Karena dari dulu itu dia udah pengalaman banget buat ngebor dinding Waktu kejar di kantornya dulu sering ngebor dinding juga Yaudah deh kalau pasu mau tetap diaya masa Gak apa-apa yang penting jaga keselamatan dan tetap hati-hati Akhirnya dengan keikhlasan pasu kerja Raknya selesai juga dibikin Masya Allah makasih banget tayang Alhamdulillah setelah selesai pasang satu rak Disini aku bantu pasu pegangin buat pasangan bau Aku aja yang cuma bantu pegangin capeknya itu minta ampun sampai gonta ganti tangan buat nahan papannya Apalagi pasu yang ngebor dinding setebal ini Karena aku tahu capeknya itu kayak gimana Jadi aku suruh dulu pasu istirahat biar aku aja yang beresin Tapi pasu tetap bantu aku buat beresin alat-alatnya Habis itu pasu langsung istirahat deh Eh ternyata kaki setelah hangannya copet juga jadi pasu bantu dulu pasangin Makasih banget beb Ini aku kepake pas dulu bajunya karena ada debu yang nempel Terus patung kepalanya kita pasang jilbab dulu karena mau ditaruh di rak Anggap aja lagi pasangin jilbab anak Habis itu langsung kita taruh di rak Mulai jadi wonder woman guys aku angka kurusi padahal Kalau ada masu-mami sok manja-manja gitu Dan ini aku lanjut taruh bajunya di atas dan hangin Masya Allah lumayan lah lumayan rapi dari sebelumnya Dan ini aku lanjut beres jilbab Taraaa Dan ini pada pasu aku lagi ngukur-ngukur rak yang kedua Karena udah senja jadi aku bilang besok aja lanjutinnya beb Dan ini di hari esoknya guys Jadi langsung aja pasu ngukur dan pasang rak rantingnya Karena malam tadi kita udah rundingin sama pasu Dan bagusnya disini tuh adalah rak ranting Seperti ini jadi kita bisa gantung blouse Gantung celana sama kemeja juga Gak usah gamis disini Nah lanjut setelah bikin rak rantingnya Pasu langsung aja ngebor yang di bagian rak kedua Dan cara akhirnya selesai Karena kemarin itu lumayan sibuk dengan debu-debu yang lumayan berterbangan Apalagi pasu itu ngebornya di bagian paling atas Jadi otomatis debunya itu terbang melayang kesana Kemari akhirnya aku beresihin itu lumayan ribet banget dari hari sebelumnya guys Sama sekali aku gak ada videoin waktu aku gantung-gantung baju di hangin rantingnya Dan seperti inilah hasilnya Gimana menurut kalian? Ayo komen di bawah ya But the way ternyata kita udah sampai aja di akhir video Makasih banget buat kalian yang udah setia nontonin vlog aku Semoga kalian sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye